Halo semua people, jumpa lagi dengan saya Ririr Agustarini dan saya akan mengajak anda untuk memasuki dunia IPTEC, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEC Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan hal-hal yang teraktual dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, beserta seluruh manfaatnya bagi kehidupan kita. Bicara IPTEC, sadar IPTEC, inilah IPTEC Talk. Ya smart people, jumpa lagi dalam IPTEC Talk. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu teknologi terbaru yaitu teknologi pengolah komposit getah karet. Kalau kita berbicara mengenai karet, Indonesia ini adalah salah satu penghasil terbesar di dunia untuk karet alam. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah dan menjadikannya produk-produk tertentu yang juga bisa anti ekspor. Bagaimana hasilnya, bagaimana caranya dan bagaimana juga teknologi terbaru ini bisa ditemukan. Kita akan coba temukan jawabannya bersama dengan narasumber-narasumber dan sekaligus juga inventor dari teknologi baru ini yang sudah hadir. Bersama saya ada Dr. Ingenir Puji Untoro, peneliti di Batang Serpong. Apa kabar Pak Puji? Baik. Smart people, apa kabar? Ya, dan juga ada Haji Lukman Zakaria, SPDI, selaku ketua asosiasi petani karet Indonesia, Apkarindo, mewakili petani karet Indonesia. Apa kabar Pak Lukman? Baik. Salam jumpa buat Smart People. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, untuk Pak Puji terlebih dahulu nih, sebagai sang inventor ya, teknologi pengolah komposit getah karet. Yang dimaksud dengan statement ini apa nih Pak? Teknologi ini sebenarnya teknologi yang betul-betul baru. Jadi artinya kita beda dengan teknologi konvensional saat ini. Oke. Ini jelas itu. Karena kita kembangkan ini tujuannya tidak lain hanyalah untuk bagaimana sih melindungi para petani karet yang selalu tergantung dengan pengumpul atau tengkula. Nah, kita coba kenalkan teknologi baru ini agar para petani ini bisa langsung membuat, karena teknologi ini mudah diaplikasikan langsung kepada petani. Karena getah yang segar itu langsung kita proses. Jadi tidak perlu diproses menunggu pakai di oven, di keringkan, itu perlu teknologi yang mahal. Dan inilah teknologi yang baru yang perlu dikeringkan. Artinya Pak Puji disini juga menyampaikan bahwa teknologi bar yang baru ditemukan ini teknologi yang low cost. Iya. Betul. Oke. Kenapa low cost? Kita tidak menggunakan panas. Oke. Yang biasanya konvensional selalu panas, itu dominan. Nah, kita tidak menggunakan panas, tapi menggunakan gelombang. Jadi kita getarkan karet itu dengan resonansi gelombang. Oke. Sehingga akan terjadi ikatan itu proses pecah. Nah, kalau kita jadikan komposit, kita campurkan. Pada saat pecahnya gelombang tadi, itu sebenarnya terjadi reaksi polimerisasi. Jadi agak ada terbentuk produk baru yang itulah yang mempunyai keunggulan dari teknologi yang saat ini. Baik, dan sejak kapan sih Pak teknologi ini? Pak Puji temukan, Pak Puji lakukan uji coba, dan kemudian dikembangkan atau mungkin juga diimplementasi? Ini sejak 4 tahun yang lalu. Ini ada sejarahnya juga. Jadi kalau dulu sebelumnya, saya kebetulan di Batan. Di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dulu memang ada penelitian yang kaitannya dengan nuklir, kemudian ada teknologi-teknologi baru yang waktu pada saat, kalau ingat, Mbak, ingat pada saat ledakan itu, itu saya peneliti utamanya yang korban kena ledakan. Oke, oke. Tidak melihat, Pak. Tidak melihat, ya. Dulu pada saat ledakan terjadi mungkin takut, karena terbakar semua badan saya ini. Nah, kemudian dengan pengalaman itu, ini sepertinya ada teknologi yang spin-off yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi lain, karena ini luar biasa teknologi ini yang kita akhirnya menemukan banyak sekali produk-produk, tidak hanya di karet. Di bioenergi, di proses pembakaran, itu semuanya dengan teknologi yang sama, frekuensi. Oke, menarik sekali. Tapi sebelum kita terlibat lagi lebih jauh lagi obrolan kita, saya ingin tanya dulu dengan Pak Haji Lukman ini yang mewakili petani karet nih ya, Pak Lukman. Kan katanya negara kita ini negara penghasil karet terbesar di dunia, tapi kok masih banyak juga produk-produk tertentu, terutama juga dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu yang bahannya karet, yang masih harus kita impor. Iya. Nah, ini gimana kalau mewakili petani karet bisa menjelaskan Pak Lukman ini apa sih, sebenarnya missing link-nya itu di mana ini? Iya, sebenarnya kalau bicara ini, apalagi bicara ekspor-impor kita, ini kan menyangkut masalah kebijakan. Nah, kebijakan kita memang Indonesia satu-satunya sebagai eksportir karet mentas tengah jadi yang disebut SIR20 untuk bahan bakuban. Jadi, belum pernah sampai sekarang tercapai seperti bagaimana negara produsen karet lainnya itu perkembangan kita, apalagi yang namanya petani. Tapi mudah-mudahan melalui temuan dari Pak Puji ini, sehingga masih banyak ke depan itu model-model hasil turunan dari karet alam asli itu menjadi bermacam-macam produk yang dibutuhkan oleh kehidupan ini. Nah, antara lain kita sekarang kan seperti Mbak Rinin bilang, kenapa kita masih banyak import yang bahan bakunya karet seperti ban ya. Ban motor saja kita masih import, berapa juta motor di Indonesia. Kalau kita ini bisa kita produksi di dalam negeri, bayangkan income pendapatan tambahan buat kami petani itu luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga enggak ada lagi saya rasa yang cerita pengetasan kemiskinan. Nah, gitu. Oke, baik. Tapi kalau dengan teknologi yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Pak Puji, dari Pak Lukman sendiri kira-kira petani-petani kita ini siap enggak, Pak? Karena kan sepertinya teknologi ini akan membantu petani untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi, kan? Dari kesiapan SDM-nya sendiri, petaninya sendiri? Kalau SDM petani itu kan, karena mereka berkutat selama ini ratusan tahun sejarah karet Indonesia itu baru sebatas produktivitas. Mereka hanya orientasi kepada pendapatan. Sekarang kan petani selalu dikembang hitamkan, kenapa karet alam Indonesia itu urutan kedua setelah Thailand? Petani itu enggak berpikir kualitas, dia sederhana aja. Pendapatannya hari ini berapa? Itu yang dia kejar. Dia enggak pakai ban, pakai sendal jepit dia jalan. Mau meledak ban pesawat, dia enggak punya pesawat. Kan gitu? Nah, logikanya begitu. Tapi kalau ke depan, kita sembari mengembangkan aktivitas petani karet, contohnya sekarang etikat pemerintah sudah sangat baik. Saya mewakil petani karet Indonesia, terima kasih dengan Presiden SBY, sudah membuat program repitalisasi perkebunan. Yang modalnya itu bukan sedikit, triliunan ada 14 bank penyalur. Nah ini dari 3,7 juta hektare, insya Allah di atas 2010 ini akan mencapai 4 juta hektare lebih pengembangan kebun karet baru. Nah, dengan bermacam inovasi teknologi seperti yang dikembangkan Pak Puji ini, insya Allah nasib petani karet di Indonesia dari 19 provinsi penghasil karet akan menjadi lebih cerah ke depan. Oke, baik. Dan berarti peran serta Akrindo di sini, untuk pengembangan teknologi dari Pak Puji ini juga lumayan besar juga ya Pak supportnya ya? Iya, ada sharingnya di situ. Kita harus siapkan sebagai supplier bahan baku, kemudian Pak Puji yang sebagai pengolah. Oke, baik. Smart people, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi tetap saksikan IPTEC Talk. Kembali lagi dalam IPTEC Talk, smart people, dan kita akan lanjutkan obrolan kita kali ini mengenai teknologi pengolah komposit getah karet dengan narasumber kita. Nah, Pak Puji berbicara mengenai pengolahan nih. Bisa diceritakan sedikit nggak sih, teknik pengolahan komposit getah karet ini bisa digunakan untuk kalau tadi Pak Lukman sudah berkata sedikit mengenai ban. Nah, ini apa lagi, produk-produk apa lagi yang bisa diaplikasikan dengan teknologi ini? Jadi, sebenarnya kan ini, jadi dari getah karet, itu biasanya petani hanya mengumpulkan saja. Dikumpulkan secara alamiah, menjadi kering, menjadi karet, baru dia dijual. Apakah itu tercampur batu, apa-apa, nggak, 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 nggak dia. Saya maju ke depan, jadi sebelum menjadi kualitas yang jelek, itu sayang, getah karet itu kita proses dulu lah. Jadi sebelum menjadi jelek kualitasnya, kita proses dulu, sehingga kalau menjadi toh, menjadi karet mentah, itu sudah kualitas yang bagus. Dan ini sudah terbukti, jadi hasil dari proses teknologi kita, itu sudah dilihat beberapa, ini kualitasnya bagus sekali karet. Nah, sehingga memang, kalau sudah jadi karet, itu mau dijadikan produk apa saja, bisa. Karena dengan kualitas yang bagus, kita bisa buat apakah itu sebagai karet sarung tangan, atau untuk anus patu, solus patu, kemudian karet. Ben itu sebenarnya malah lebih mudah lagi, itu kan, di daerah di mana nggak perlu kualitas tinggi, sampai kondom, untuk masker, dan banyak sekali lah produk-produk turunan yang bisa. Termasuk juga untuk pengganti aspal katanya ya Pak? Iya, jadi ini salah satu alternatif yang saya coba sudah sampaikan, dan kemarin termasuk salah satu inovator yang prospektif. Saya mendapat penghargaan dari Menristek, itu kita kan biasa di jalan di daerah itu selalu melihat jalan itu jelek-jelek. Tidak hanya di daerah saja Pak itu Pak. Padahal kita punya karet, pohon karet bisa ditanam di sekitar jalan itu. Kenapa sih nggak kita sosialisasikan, sosialisasikan, kita nonam pohon karet di samping itu, nggak pada saat jalan rusak, kita dengan teknologi ini menuju ke situ, jalan ditutup sebentar selesai. Caranya Pak, gimana caranya hanya dengan karet, menanam pohon karet di sepanjang jalan itu, kemudian jalan rusak, tidak dirawat begitu kan, kemudian tadi kalau Pak Puji bilang, yaudah kenapa tidak ditutup saja? Caranya, pengolahnya? Pengolahnya kita bawa ke situ, karena alatnya itu kita bisa desain, alat kecil yang kita sesuaikan. Jadi kalau jalannya yang rusak kecil, kita bawa aja alat bisa kita tenteng. Oh, jadi alatnya ini mobile? Mobile, alatnya mobile. Kita bawa ke situ, di samping jalan ada pohon karet, terkumpul ketah, kita proses. Kita campur dengan campuran tertentu memang, dan pasir langsung kita tambah di daerah sana. Jadi berarti sebetulnya untuk, kalau kita bicara skup kecil, misalnya lingkungan perumahan lah, itu bisa dilakukan juga? Bisa. Oke. Dan di samping rumah saya sudah saya coba memulai. Jadi ada tambah anu sedikit, saya coba. Menuju ke arah rumah Pak Puji, asfalnya bagus tuh ya? Belum, belum sampai sana, karena itu urusan pemda. Kalau samping rumah kan urusan pribadi. Itu sudah dicoba, sudah diserangkan ya? Sudah dicoba, dan ternyata memang dengan tambahan asfal karet, yang kita buat karet itu, itu lebih tahan terhadap air dan sebagainya, karena memang agak lentur ya, jadi dengan karet itu kan agak lentur. Jadi ini sebenarnya salah satu solusi daerah, khususnya yang punya pohon karet, mungkin ditanam di samping-samping jari, ya sudah, penghijauan. Pak Lukman, jadi rupanya ini fungsinya juga ada lagi nih ya, pohon karet ini, penghijauan juga. Bisa untuk nanam asfal juga. Oke, baik. Nah, Pak, kalau dari asosiasi petani karet sendiri, melihat teknologi ini, ini kan sangat membantu tentunya ya untuk para petani. Tapi Pak Lukman sendiri ada merasakan, kendala nggak untuk mensosialisasikan ini kepada para petani? Kalau tadi bicara petani taunya nggak butuh kualitas, yang penting dia juga jualan, gitu kan, gimana ini? Saya rasa melalui jaringan kelompok tani, melalui jaringan asosiasi petani itu udah siap aja, mau dibikin kayak apa, siap sebetulnya. Nah, kalau mereka kan produsen awal, industri hulu, nah sebagai pemasok latex segar, mau dijadikan kayak apa dari sejarahnya dulu itu bisa aja petani itu. Seperti bilang Pak Puji, artinya bagaimana ke depan petani itu dapat menggunakan dengan alat yang sangat sederhana, dia memproses di situ tidak ada lagi karet petani itu yang jelek. Sehingga para pengusaha beli karet yang betul-betul bermutu dan diolah lagi menjadi produk yang lebih bagus. Sehingga kualitasnya nanti kita bisa bersaing secara kompetitif di pasar global. Tapi sebenarnya Pak Luqman, mewakili juga mungkin ada di antara smart people yang bertanya-tanya, sebenarnya keluhan-keluhan petani karet itu selama ini apa sih Pak? Keluhannya ya, masalah pemasaran. Pemasaran itu yang jadi keluhan utama. Jadi harganya itu sangat berpulptuatif sekali, seperti sekarang. Sebenarnya untuk Cina aja, itu kekurangan karet alam lebih dari 7 ribu ton per tahun mulai tahun 2010. Berarti harga karet ini tidak bakalan turun ya, untuk skala dunia. Tapi kenapa sistem pemasaran kita, kemudian pengolahan hasil. Di sini kan terjadi semacam ringkaran setan itu yang tidak bisa kita terobos. Sudah bermacam-macam usaha. Tapi hasil kenyataannya, karena itu tadi, kembali lagi niat kebijakan yang tulus, yang kita harapkan dari pemerintah tentunya sebagai pemangku kebijakan. Karena hampir 70% secara global Indonesia, petani di lapang itu adalah petani yang sangat minim sekali. Nah kalau ini melalui petani karet dan petani-petani kelapa sawit, kita bisa mengangkat harkat mertabat mereka, insya Allah Indonesia akan eksis. Mata dunia, enggak seperti sekarang. Yes, we just got it.